Pemirsa kota Singkawang merupakan satu antara daerah yang mengalami gerhana matahari cincin sempurna. Fenomena alam ini merupakan suatu hal yang paling langka. Namun selain di kota Singkawang, fenomena alam ini juga dapat dilihat di kota Pontianak, tapi dengan tingkat gerhana matahari cincin sebesar 93%. Perekaya sama di abalai pengamatan antariksa dan atmosfer 8 Pontianak, Erlan Syah, menjelaskan fenomena alam gerhana matahari cincin merupakan suatu hal yang paling langka. Gerhana matahari ini terdiri dari sebagian total dan cincin. Dia menyebutkan berdasarkan kalender 100 tahunan, para ahli memprediksi dari 1945 hingga 2045, di Indonesia hanya terjadi 6 kali gerhana matahari cincin. Untuk di Kalimantan Barat, gerhana pada saat ini merupakan kali kelima. Gerhana matahari cincin yang terjadi di kota Singkawang merupakan yang betul-betul sempurna. Namun untuk di kota Pontianak dengan tingkat gerhana matahari cincin sebesar 93%. Untuk di Indonesia, untuk di kita, di Pontianak, khususnya di Kalimantan Barat ini, yang kali yang kelima dalam 100 tahun. Artinya akan terjadi yang ke-6 nanti di tahun 2040. Jadi 6 kali dalam kalender 100 tahun. Untuk yang total, malah 9 kali di Indonesia. Dari tahun 1945 sampai 2045. Untuk gerhana, sebagian ada 18 kali. Artinya totalnya ada 33 kali gerhana dalam 100 tahunan. Artinya ini sangat langka sekali. Dan kita beruntung, khususnya di Kalimantan Barat, khususnya lagi di Singkawang, itu terjadi gerhana cincin sempurna. Artinya betul-betul kelihatan lingkaran cincin. Tapi kalau khusus untuk yang di Pontianak, khususnya yang kita amati sekarang, ini lumayan tinggi juga ya, sekitar 93%. Erlan Syah menambahkan secara nasional, hanya ada dua lokasi yang menjadi titik gerhana matahari cincin sempurna, yakni di Kota Singkawang dan Siak, Provinsi Riau. Maulid Pond TV memberi tekan.